Ya saya ingin menyampaikan berita perkembangan tentang penegakan hukum yang sangat menarik dan menggembirakan yaitu dijatuhkannya fonis terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yaitu Saudara Apeng yang nama resminya itu adalah Surya Darmadi ini dalam perkara nomor 62 tahun 2022 perkaranya baru saja diputus dengan hukuman yang menurut kami sangat setimpal dan hakim bisa memahami dan menghayati apa kebutuhan negara kita ini di dalam penegakan hukum kenapa Apeng atau Surya Darmadi ini dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dengan keharusan mengembalikan atau membayar uang sekitar 42 triliun lebih jadi hukuman penjaranya itu 15 tahun penjara dengan denda sebesar 1 miliar kemudian pidana tambahannya dia harus membayar kerugian negara yang diperoleh secara melanggar hukum sebesar 2 triliun koma 2 yang menarik hakim setuju dengan kejaksaan agung Republik Indonesia melalui penuntut umumnya yang menyatakan bahwa Surya Darmadi bukan hanya melakukan tindakan korupsi yang merudikan keuangan negara tetapi juga merudikan perekonomian negara sesuatu yang jarang diterima di pengadilan sekarang pengadilan setuju untuk yang kesekian kalinya berapa besar besarnya adalah 39,7 triliun jadi dia merudikan perekonomian negara sebesar 39,7 triliun saya sangat hormat kepada putusan hakim kali ini saya pernah mengatakan putusan hakim itu mengikat tidak bisa dihindari tetapi tidak semua putusan hakim perlu dihormati kalau misalnya dalam kasus-kasus yang hakimnya menerima suap dan ditangkap dan dipenjarakan kita terima itu putusannya karena itu hukum tetapi kita tidak hormat kali ini kami menerhormat yang sebesar-besarnya kepada pengadilan Jakarta Pusat ya artinya pengadilan di wilayah DKI itu sudah waktu pendek ini pengadilan di daerah DKI yaitu selatan berhasil memutus kasus sambu yang dirasa oleh sebagian besar tentu saja masyarakat memenuhi rasa keadilan dan sekarang juga memutus kasus apeng ini sudah harus tahu kasus apeng ini dia itu memanfaatkan lahan melaksanakan lahan di area kehutanan dengan ratusan bahkan ribuan hektare yang tidak memiliki izin dan apeng ini sebenarnya sudah lama tersangkau di KPK bersama Anas Mahmung tetapi lari kemudian sekarang ketangkap dan dijatuhi hukumannya menurut kami layak tentu kita menghormati hak hukum saudara apeng kalau memang mau naik banding silahkan saja nah saudara kemudian kami pernah menyatakan kecewa dengan kasus Ibu Surya karena korupsinya menurut kami sudah nyata itu penyujian uang melakukan kegiatan perbankan padahal bukan memanfaatkan dana nasabah untuk perusahaan sekuritasnya tetapi kemudian dimasukkan ke kooperasinya padahal dia bukan anggota kooperasi tetapi kemudian oleh pengadilan dinyatakan unslah bukan sebagai tindak pidana kami sudah memperdebatkan itu lama dan kami tentu sangat menyayangkan putusan pengadilan yang tidak bisa dihindari itu meskipun kami merasa jauh dari harapan kami sehingga kami ya akan banding akan kasasi akan kasasi dan untuk kasasi itu dalam waktu dekat seminggu ke depan kami akan mengadakan budah kasus atau eksamenasi dengan melibatkan beberapa perguruan tinggi beserta penjelasan juridis dari kementerian operasi kejahatan dan kepolisian Republik Indonesia secepatnya itu akan dilakukan jadi dua kasus yang saya sampaikan tadi satu kasus Surya Darmadi atau APK yang kedua kasus Indo